Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Ambiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbiyah jema'in Rabbisrohli soddiwasyirli amri wa hlul uqdatamin lisa niyabkahu qaulid Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita selalu masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT nikmat bernafas nikmat menghirup udara yang segar nikmat diberikan kesehatan badan kita menggerakkan anggota badan kita nikmat melihat alam semesta bersosialisasi dengan manusia dan alam semesta ini semoga semakin membuat kita beriman bertauhid bertapak pada Allah SWT Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik kali ini saya akan membahas tentang video banyak permintaan dari teman-teman nusantara yang merequest bagaimana cara mendapatkan jodoh untuk orang yang pendiam ya itu temanya sebelum saya melanjutkan video ini jangan lupa anda dukung channel ini untuk mengembangkan dengan membantu mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi anda klik dua kali supaya anda update untuk mendapatkan informasi terbaru tentang hal-hal yang jarang dibahas oleh orang zaman sekarang ini tentang benda bertua tentang ilmu kebatinan tentang vibrasi antara diri dengan alam semesta dan tentang hal-hal lainnya jadi disini saya akan menjelaskan cara-cara simple bagaimana cara mendapatkan jodoh bagi orang-orang yang pendiam ya cara mudahnya jadi secara Islam kita mengenal ta'aruf ya ta'aruf atau memperkenalkan dikenalkan kita oleh sahabat ataukah keluarga kita untuk mencari pasangan yang ada penengah untuk menjalin perkenalan sehingga menuju ke pernikahan kalau cocok tapi disini saya akan membahas tentang hal di luar tentang ta'aruf ini jadi bagaimana cara mendapatkan jodoh untuk teman-teman yang pendiam jadi simple saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini jadi zaman sekarang ini adalah zaman yang heboh dengan media sosial atau teknologi canggih atau smartphone yang mudah didapatkan bahkan membeli harga second pun anda bisa mendapatkan harga 200 ribu atau 150 ribu itu udah android anda dapat ya jadi modal yang anda bisa lakukan untuk mendapatkan jodoh dengan yang menggunakan hp android ya yang zaman sekarang sudah canggih anda bisa menggunakan media sosial ya baik itu facebook baik itu instagram baik itu twitter baik itu media sosial lainnya yang dimana banyak sudah persentase orang yang sampai menikah melalui dari media sosial ini bahkan ada orang dari jawa yang sampai masuk tv gara-gara facebook atau media sosial sampai dicari oleh si seorang perempuan dari eropa sampai menikah meskipun kondisi si cowok ini pendiam dan hanya berani dalam chat dan telpon jarak jauh dan akhirnya juga menikah dan menerima kondisi si lelaki yang meskipun kurang dari ekonomi jadi untuk anda yang pendiam anda bisa menggunakan media sosial ini anda bisa add teman-teman pertemanan anda perempuan-perempuan jangan cowok-cowok kalau anda lelaki jadi anda add baik di instagram atau facebook anda coba kontak anda berusaha disana ada peluang anda untuk bagaimana anda mencari jodoh yang sesuai dengan keinginan anda jadi kalaupun anda merasa terlalu berat si perempuan terlalu jangka waktu lama anda kejar kalau anda memiliki semangat yang sedikit atau pedes-pedes sambal jadi sudah pedes sebentar doang jadi anda bisa mencari yang lain lagi karena pilihan banyak untuk bagaimana anda berusaha untuk mendapatkan jodoh anda karena banyak pun dari teman saya pribadi yang susah dapat jodoh yang menurut orang kalau secara fisik itu kurang kalau menurut orang maksudnya dari secara fisik kurang ada kekurangan tapi menurut saya semua kita adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah hanya itu adalah sebagai motivasi penyemangat untuk diri kita masing-masing jadi bahkan sampai mendapatkan jodoh dari media sosial ini jadi anda bisa memiliki banyak pilihan dan anda bisa mencari yang sesuai dengan karakter anda karena si cowok pun dan si cewek sekarang sama-sama sudah mulai pandai menggunakan media sosial untuk bagaimana mencari jodoh satu sama lain memang jodoh di tangan Tuhan tapi inilah cara ikhtiar yang saya jelaskan itu yang pertama simple ya kalau untuk cara chatting untuk melakukan perkenalan itu menurut saya anda sudah paham kalau anda sudah mulai mengerti yang namanya hal-hal pasangan ataukah jodoh apalagi anda yang sudah berumur misal belum dapat jodoh anda bisa melakukan cara ini yang pertama dengan menggunakan media sosial yang kedua anda bisa kalau anda misalnya tidak punya uang sepeser pun untuk menggunakan Android atau paketan data sekarang paketan data sudah banyak berlomba-lomba untuk mempromosikan paketan-paketan yang murah meriah bahkan 20 ribu pun kita bisa dapat 3 minggu untuk menggunakan paket data untuk sosial media anda usahakan untuk mencari jodoh yang anda cari dan cara itu sangat banyak berhasil bisa anda coba buat teman-teman yang pendiam di Nusantara atau yang tidak punya mental atau keberanian yang kedua anda bisa meminta kepada teman-teman dekat anda kepada saudara anda karena kan kita keluarga ini biasa keluarga besar kita punya paman atau bibi ataukah kakaknya paman ataukah keluarga besar kita kita bisa meminta kepada mereka untuk membantu mengenalkan kepada seseorang baik itu apakah teman dari adik anda ataukah dari keluarga dari paman-paman anda dan banyak di keluarga ini di keluarga kita itu biasa memiliki banyak apa namanya teman-teman ataukah keluarga ya sebenci-bencinya keluarga sama kita tidak sebenci orang lain gitu ya maksudnya ada masih celah hubungan darah meskipun jauh anda bisa meminta tolong kepada teman anda juga sahabat-sahabat anda bagaimana cara anda meminta untuk dikenalkan ataukah meminta pin BB ataukah nomor whatsapp ataukah mengenalkan secara langsung kepada anda ya itu adalah cara yang kedua simple menurut saya anda bisa pahami dan bisa masuk ke logika anda yang ketiga anda harus belajar bergaul cara yang ketiga memang yang ketiga ini memaksa anda bagaimana untuk bersosialisasi karena kalau anda diam saja juga hanya diam saja tidak ada ikhtiar sama sekali hanya misalnya ya anda tidak punya handphone ataukah paketan data anda tidak ada ataukah anda tidak punya keluarga misalnya anda cuma hidup yatim piatu misalnya semua keluarga anda misalnya kena gempa di palu contoh misalnya anda orang palu ataukah anda orang lombok seperti saya keluarga anda pada meninggal misalnya karena gempa semisal anda bisa belajar untuk membuka diri untuk bergaul jadi sekita tidak kenal sama orang sering ketemu pasti akan akrab jadi bergaul ini nanti anda akan ketemu dari teman dari temannya dia misalnya anda punya teman dia juga punya teman juga temannya misalnya kalau anda cowok temannya perempuan pasti seperti itu biasanya dari teman ke teman biasa cara bergaul ini untuk mencoba keluar meskipun anda pendiam pun kalau kita sering ketemu sama teman atau bergaul di sekitar lingkungan kita pasti ada kesempatan atau peluang untuk bagaimana kenal dengan seseorang sehingga kita bisa berhubungan dari itu awalnya bisa habis itu berlanjut dari teman kita sebagai penengah yang intinya bagaimana anda cara akrab dengan sahabat si perempuan misalnya anda cowok menguji perempuan ataukah anda akrab sama orang tuanya anda belajar untuk bergaul di sekitar lingkungan anda maka kalau anda terus melakukan tiga hal ini insyaallah kalau anda memang benar melakukan pasti Allah akan memberikan jalan untuk jodoh anda kebanyakan yang saya sudah lihat yang susah dapat jodoh itu mungkin pertama karena karakter yang dia inginkan harus sesuai dengan yang dia mau jadi dapat perempuan ini menjadi pasangannya maunya ada kurangnya maunya yang lebih lengkap lagi terus seperti itu sehingga sampai umur berlarut-larut dan tidak mendapatkan pasangan sesuai yang dia inginkan jadi menurut saya cantik itu adalah sebatas kulit ari memang secara zoiria kita disuruh memilih dengan empat kriteria yang dimana anda sudah tahu semua dari kekayaannya agamanya dari keturunannya dan lain-lain seperti itu jadi tiga cara mudah ini saya jelaskan kepada anda untuk anda saya berikan motivasi sedikit tambahan supaya anda bisa bergerak untuk mencari jodoh anda dan yang biasanya sangat susah dapat jodoh itu biasa karena terlalu pilihan terlalu pilihannya yang super kalau anda mau yang super ya perjuangannya pun harus super biasa pesaingnya banyak ya yang kedua terlalu happy dengan masa mudanya sendiri sehingga tidak ingat umurnya bahwa umurnya sudah saatnya menikah kadang-kadang terlalu happy dengan hobi dia baik dia misalnya suka apa motor ya klub-klub motor ataukah senang dengan program ataukah kegiatan kegiatan dia yang dia hobikan sehingga membuat dia lupa akan seperti itu kadang-kadang ada yang seperti itu dan yang ketiga memang alasan kenapa yang berumur ini kadang belum dapat jodoh kalau saya lihat sih dari teman-teman yang ada seperti itu kadang yang susah dapat jodoh ataukah teman-teman kalau dilihat dari fisiknya dia ganteng ngomong juga bisa hanya mungkin dari perasaan kecocokan meskipun cantik menurut kita atau cantik menurut kita tapi menurut dia belum tentu dari segi hal yang dia mau seperti itu jadi carilah yang mau menerima anda apa adanya kurang lebih anda yang men-support anda yang mau berjuang kalau anda susah dari susah yang mau menerima ketika anda dari kaya menjadi hancur nah itulah pasangan sejati jadi tiga cara yang saya jelaskan tadi yang pertama menggunakan media sosial baik facebook twitter ataukah instagram terus yang kedua anda bisa menyuruh orang-orang terdekat dari keluarga anda baik paman bibi ataukah adik ataukah sepupu ataukah adik sepupu untuk membantu memperkenalkan anda dan yang ketiga adalah dengan belajar berusaha bergaul ke lingkungan sekitar simple mudah dan jelas anda mudah pahami semoga video ini berkabar bermanfaat apabila ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah jangan lupa dukung channel ini dengan membantu klik subscribe dan lonceng notifikasi semoga berkabar bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati